Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel Youtube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel Youtube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on. Ya teman-teman, jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu, semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi resikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat sore. Bagaimana kabar kalian di, apa ini namanya, weekend ya. Di hari Sabtu, weekend yang luar biasa ini. Saya harap kalian sehat semua, dah sehat luar biasa. Jadi, walaupun market kripto guncang ganjing ya, gara-gara kondisi makro ekonomi, serba belum jelas nih arahnya bagaimana. Sementara bulan September ini udah tanggal berapa ya, udah mau masuk akhir September ya, belum ada tanda-tanda nge-pump secara konsisten. Gak apa-apa teman-teman, tetap semangat ya. Oke, jadi saya mau sharing ya, mau sharing beberapa hal yang penting menurut saya, khususnya berkaitan dengan Terra Luna ya, teman-teman. Nah, kalian kan tahu bahwa kemarin itu sempat dipump sampai 8, ya. Harganya 8 rupiah, 8, sekian ya, kalau nggak salah itu. 7, coba saya lihat dulu ya. Kemarin berapa ya, 8,04 ya kalau nggak salah ya. Sempat 8, yang saya tahu. Satu man, ini ya, satu man, oh iya ini dia. 8,5 ya, 8,5 tanggal 8 bulan 9. Wih, ngeri itu teman-teman. Jadi dari 1,4 terbang sampai 8, berarti berapa itu? 700 persen ya. Ini tanggal berapa ini, 1,4 nih? Tanggal 18 bulan 8, 1,4. Lalu tanggal 8 bulan 9, jadi 20 hari. Dalam 20 hari, dia terbang 700 persen. Wih, itu invest di mana itu ya? Bisa begitu. Namun, teman-teman, begini. Kemarin sempat terjadi kepanikan. Jadi saya mau jelaskan sedikit ya. Gara-gara si Mr. Dokwon, si DK, ya kan. Beredar informasi bahwa dia akan, ceritanya akan ditangkap lah ya. Akan ditangkap dan dimintain pertanggung jawabannya. Karena, ya gara-gara Terra Classic ini ya, gara-gara ini dulu bukan LUNCE, bukan LUNCE namanya, tapi LUNA. Iya kan? Nah, diubah lah sama mereka. Ya pasti Dokwon kerjasama sama TFL-nya ya. Terraform Labs ya, kira-kira begitu. Akhirnya dibilang lah ini namanya jadi LUNCE. Nah, mereka bikin LUNA versi 2 atau LUNA 2.0 ya. 2.0 itu kodenya LUNA. Nah, jadi problemnya adalah si Dokwon dan TFL-nya itu kayaknya ini menelantarkan ini kayaknya. Begitu loh, kayaknya menelantarkan ini. Padahal kan orang banyak yang udah sengsara di sini, teman-teman. Kalian kan tau sendiri ini harganya pernah sampai 1,6 juta. Gimana coba rasanya? 1,6 juta jadi harganya 0,1 rupiah gitu. 1,6 juta menjadi 0,1. Kan pasti orang gimana ya? Pasti banyak sekali yang komplain di sudunia seperti itu. Jadi, saya rasa mungkin mereka ngelaporin juga ke pihak yang berwajib di Korsel. Seperti itu akhirnya banyak komplain. Ya, kalau udah banyak komplain ya pasti turun tangan dong pejabat setempat ya kan? Nah, jadi singkat cerita si DK ini dan TFL-nya kan kayaknya nggak mau ngurusin lagi gitu. Kayaknya nggak mau ngurusin lagi nih LUNC-nya. Nah, sehingga diambil alilah oleh komunitas. Termasuklah di dalamnya salah satu komunitas itu kan validators. Nah, jadi ini kan sempat ekosistemnya udah banyak teman-teman. Nah, validators ini kan dapat komisi teman-teman. Dalam memvalidasi setiap transaksi yang ada di blockchain Tera, Tera Luna dalam hal ini. Nah, mereka berinisiatif karena ini kan gara-gara kemarin minting nggak karuan-karuan. Saya lupa ini jumlah Tera Luna ini apa. Nggak sampai 1 miliar rasanya ya. Atau mungkin katakanlah 1 miliar. Tapi kan ini udah membengkak menjadi 6.900 miliar. Begitu loh. Makanya harganya jatuh gitu. Jadi, komunitas menilai termasuk validators dalam hal ini. Ini nggak bisa begini. Ini harus diselamatin gitu. Sekalian juga mereka kan pada nge-hold sebenarnya teman-teman. Mereka itu nge-hold LUNC. Ini banyak di wallet mereka. Kalau kalian perhatikan ya teman-teman. Ini si apa ini namanya si Tera Luna ini. Kalau kita lihat ya di... Nah, ini dia. Binance kalian bisa lihat di sini volumenya. Nah, volumenya si LUNC ini itu di Binance aja hampir 40%. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi gimana coba rasanya gitu kan? Kalau kemarin mungkin mereka ada yang beli di 1 juta, 1 juta 200, karena FOMO, begitu 1 juta 500 mungkin ada. Tiba-tiba jadi cuma 0,1 rupiah. Kan gimana gitu loh? Nah, inilah yang terutama ini ya. 10 besar ya yang saya lihat. Dan akhirnya komunitas bergerak. Mungkin mereka udah ada kode-kode senyap juga. Di balik layar, teman-teman. Jadi, serentak ya. Serentak yang saya tahu. Apa ini namanya? Ini ceks-ceks yang udah di-listingin sama si Luna yang top-top ini. Serentaklah mereka membuat suatu kesepakatan. Ayolah, bakar aja lah. Daripada kayak gini. Gak ada. Gak jelas juga. Harganya mau sampai kapan kan gitu kan? Supaya naik. Dan tentunya Binance, kalian coba berpikir, teman-teman. Binance juga harusnya tidak tinggal diam. Karena ya, Binance sendiri invest-nya juga agak banyak loh di Luna si setahu saya. Tapi saya nggak tahu persis harganya berapa mereka beli. Nah, jadi cuman memang mungkin karena mereka merasa leading ya. Saya rasa CZ agak berpolemik sedikit ini. Itulah segala macam. Jadi, kenapa? Saya rasa mereka nggak mungkin dong membuang tokennya sendiri. Dari 6 triliun ya, 6 triliun ya, 6 ribu miliar. 6 triliun itu kalau nggak salah, mereka ini punya 2 triliun sekian. Nah, kalau sekarang aja harganya. Katakanlah 5 rupiah ya, teman-teman. Nah, mereka punya 2 triliun gitu. Kan 10 triliun. Harga jumlah token yang di-hold, juga jumlah value lah saya bilang ya. Value lunsi yang di-hold sama si Binance aja. Itu value-nya 10 triliun rupiah. Itu kan duit, teman-teman. Ya, toh. Tentu, mereka pasti berusaha. Kalau saya sih yakin gitu. Mereka pasti akan berusaha mendukung juga sebetulnya. Hal-hal yang sifatnya meningkatkan value. Hanya saja karena mereka ini memang king-nya. Ini kan jauh ini di bawah yang lain, teman-teman. Yang lain ini kan minor gitu loh. Sedangkan Binance sama Kucoin aja jauh. Ya, ini kalau digabung 2 ini Binance ini 8% teman-teman. Ini kan lunsi pairing-nya kan lunsi BUSD, lunsi USDT gitu. Ini sama si Kucoin yang ranking 3 ini jauh, teman-teman. Jadi, tentu kalau sampai CZ cuap-cuap yang sifatnya katalisator, saya yakin mungkin Anda punya kerbau, punya tanah di kampung, pasti langsung dijual. Dan terjadilah, tanda kutip kekacauan, itu yang disebut irrational experience. Nanti terjadilah orang, waduh, belanjanya. Nah, mungkin saya rasa, CZ, ah, jangan begitu deh. Lagian suasana nggak kondusif sebetulnya kan. Secara market overall kan lagi nggak kondusif. Masa tiba-tiba lunsi ini, wah, terjadi meroket, skyrocket sampai ribuan persen, sementara yang lain pada pelanggap longgo. Diceks loh, apa namanya, di token lain kok pelanggap longgo. Nanti terjadi anomali, teman-teman. Jadi, saya rasa, Binance ini membuat statement pre, ya. Pre berlakunya tax 1,2% burning itu. Saya rasa, akan ada klarifikasi-klarifikasi berikut loh. Kalau saya sih begitu, ya. Jadi, nggak usah kecil hati. Dan, gara-gara namanya Luna, gara-gara namanya si dokon ini ke, ya istilahnya, dicari lah ya, mau ditangkap sama yang berwajib. Keseretlah, terak Luna klasik ini, gitu loh, teman-teman. Jalan ceritanya. Ya, jadi, keseret-seret padahal udah dikonfirmasi loh sama komunitas, teman-teman. Enggak, enggak ada hubungan lagi. Ini tuh udah dicuekin sama si dokon. Ya, ya suka-suka kita lah. Gitu loh, kira-kira, teman-teman. Jadi, kita ya tahu, validator kan tahu. Ini ceritanya harus dibakar. Ini banyak banget nih. Dan, kalian tahu nggak? Target mereka, ini dari 6.900 miliar atau 6,9 triliun ini, 6.900 miliar ya. Ditinggalin ya, yang sisa nanti suplainya itu hanya 10 miliar. Jadi, akan di-burning habis-habisan. Dan, 99,99 persen. Ya, sudah. Mumpung harganya masih segini. Kalau bagi saya sih, ini udah murah banget ya. Memang dia nggak banting. Jadi, pemahaman saya, kalau saya melihat, sengaja dia banting dengan kondisi market begini. Supaya apa? Ini kan, coba, kebayang nggak? Kalau misalnya, waktu harga 8, dibeli sama, apa? Misalnya dibeli sama komunitas, gitu. Habis itu di-burning, dibeli, di-burning, di-burning. Ini kan mahal, teman-teman. Saya malam berharap, gitu, kalau boleh, gitu loh. Kan, ceritanya mau diperlakukan itu tanggal 20 ya, hari Selasa atau Rabu lah. Tadi saya dapat infonya hari Rabu ya. Nanti saya cek. Jadi, kalau udah diperlakukan tax itu, teman-teman, ya, saya rasa harganya akan naik ya, menurut saya. Nah, kalau udah keburu naik kan, susah dong. Yang ngebeli juga udah mahal, gitu. Nah, seperti itu kan, validator mau membelinya dengan, apa namanya, hasil keuntungan validasi-validasi mereka, gitu. Jadi, kalau bisa low cost dong, berninnya. Kira-kira begitu, teman-teman. Jelas ya, teman-teman. Jadi, jangan langsung panik kalau kemarin. Dan, milikilah dasar berpikir yang tepat, seperti itu. Kalau saya berpikir, ini bukan karena kenapa-kenapa, gitu. Memang pertama, market lagi memang belum bagus, sebetulnya. Yang kedua, ya, si dokon ditangkapkan, gitu. Keseret-seret lah ini. Yang begitu di market, teman-teman. Jadi, hype-nya duluan yang ditanggapin. Nanti setelah baca, 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 baca. Oh, muncul lah kata itu. Oh, ternyata. Padahal udah jualan, gitu. Nah, setelah udah tahu, udah sadar, gitu. Udah sadarkan diri. Oh, balik lagi. Balik lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Gitu loh, teman-teman. Jadi, kalian harus tahu di market manapun yang siapannya volatile, kayak gini. Itu biasanya hype-nya duluan. Emosinya duluan. Buapu, buapu. Hajar, hajar, hajar. Beli, maksudnya. Atau jual, jual, jual. Setelah nanti sadar, baca lagi, baca lagi. Oh, salah ternyata keputusannya. Begitu, ya. Kalau saya, nggak saya jual, teman-teman. Nggak saya jual. Malah, saya mau ngajarin kalian, teman-teman. Khususnya member-member Palawan Kripto di grup Telegram, ya. Saya udah sonding-sonding ini. Oh, ya, yang belum. Ini, ya, grup saya, teman-teman, ya. TTTME, Garis Biring, Palawan, underscore Kripto. Yang mau bergabung, silakan bergabung. Jadi, saya sudah kasih tahu 1-2 hari yang lalu, ya. Kemarin, mungkin, ya. Bagaimana caranya? Kalau saya, sih, saya rasa saya cukup. Saya nggak mau beli lagi Tera Pak Lunci ini. Kenapa, Bang? Karena saya menemukan di Gate.io. Nah, teman-teman, supaya kita saling mendukung, ya. Kalian, kalau misalnya belum punya akun di Gate.io, silakanlah buat akun di Gate.io. Ya, di setiap video, saya santumkan link-nya. Nah, silakan kalian gunakan link saya, ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, supaya kita saling membantu, teman-teman. Karena kalau ada di link saya, biasanya saya suka inget-ingetin, tuh. Nah, kayak gini, ya. Ini kemarin saya sudah buatkan, ya, teman-teman, apa namanya, videonya. Ada di sini, ya. Di sini saya sudah santumin, teman-teman. Nih, ada ini Gate.io. Nah, ini. Nah, ini dia. Sudah ada link-nya, ya. Jadi, kalian pakai itu, masuk lewat sana, gitu, ya. Kalau belum punya. Nah, kalau sudah punya, ya sudah. Ayo, let's go, gitu, ya. Oke, nah, saya siapkan dulu ini, ya, teman-teman. Jadi, saya dapat bonus nih ceritanya, lunsinya, setiap hari, begitu, ya. Jadi, saya nggak usah beli-beli lagi, teman-teman. Begitu, ya. Saya nggak usah beli-beli lagi. Biar aja sistem yang bekerja pasif income. Nah, memang kalau kita cek, teman-teman, earn, ya. Jadi, masuknya lewat earn. Ini Gate.io, ya, teman-teman. Masuknya lewat earn. Kalau kita cek di liquidity mining, ini farming maksudnya, bahasa kerennya, teman-teman. Teman-teman, memang nggak ada di sini, teman-teman. Loon C. Nah, coba kalian lihat. Nggak ada, kan? Loon C. Tapi kalau Luna ada. Nih. Nah, jadi kalau yang punya Luna, ya, farmingkan di sini juga boleh. Nah, jadi saya cari-cari ternyata ada di ini. Ingat, teman-teman. Ini kan, ini kan fasilitas DeFi, sebetulnya, ya. DeFi. Nah, jadi, fasilitas DeFi itu kan ada pinjam-meminjam, salah satunya, seperti diperbankan. Ini, teman-teman. Ya, ini ya, masuk lewat crypto lending. Saya bikinnya di laptop, di komputer, tapi di handphone juga ada, saya udah cek. Kalian pokoknya masuk cari menu crypto lending. Ya, kalau di, kalau di handphone apa itu ya? Landing, landing liquidity mungkin, kalau nggak salah namanya. Nah, pokoknya ada kata lending. Kalau borrow itu kan meminjam. Kalau lending itu meminjamkan. Nah, klik di sini, lending, teman-teman. Ya. Nah, kalian masukin di sini tokennya, misalnya, LUNSI. Ya, ketik di sini, LUNSI. Nah, LUNSI, dia akan ngebaca berapa kalian punya LUNSI. Begitu loh, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang kan. Ini dia bunganya. Ini daily interest rate. Ya, bunga hariannya. Nah, saya perhatikan ini menurun loh, teman-teman. Tahu nggak, awal saya masuk, saya bisa berhasil dapat 0,25% nih. Waktu lagi high. Jadi, saya masuk 0,25%, saya lumayan dapat lah gitu loh. Terus, kemudian pas lagi down, turun dia. Saya masuknya di 0,1 di sini. Lumayan ya. Ini per hari loh, teman-teman. Saya punya berapa itu? 2.100.000 LUNSI. Seperti itu. Nah, ini kemarin dia. Nah, detailnya saya bisa kasih tunjuk sama teman-teman. Nah, ini kemarin. Iya kan? Nah, ini sampai tanggal 15. Ini saya sengaja off-kan dulu udah 2 hari. Karena mau bikin video tutorial ini, teman-teman. Ini LUNSI, LUNSI. Matic juga saya gituin. Jadi, ya, manfaatkanlah teman-teman apa yang ada ya. Seperti itu ya. Nah, ini dia. Seperti itu, kita pilih LUNSI. Nah, jadi, kalau kalian mau cepat langsung ada bunga, ya langsung pilih yang ini, teman-teman. Biasanya langsung teraplikasi dia. Ini kan cuma 7 juta nih. Nah, biasanya cepat dia. Apalagi kalau banyak pembeli, ini langsung naik ini. Kan kalau banyak permintaan, ya kan harga naik. Jadi, di sini juga begitu. Kalau banyak permintaan, suka banyak yang minjem. Ini bunganya ini naik, teman-teman. Naik loh. Seperti itu. Jadi, kalian bisa lihat. Dan ini per 10 hari loh ya. Per 10 hari nanti bisa diperpanjang. Atau auto. Auto diperpanjang juga boleh. Nah, saya ingin langsung, misalnya saya ingin langsung, apa namanya. Ini kan 0,03. 0,03 persen. Saya punya 2 juta 100, misalnya. Nah, ini kali 0,03 persen. Sama dengan. Nah, saya dapat 630 per hari. Kalau dikali dengan 10 hari, ya 6 ribuan. Tapi, teman-teman, pada kenyataannya, saya pernah loh dipinjem, dipinjem hari ini, besok udah dibalikin. Dan itu yang ngebalikin sistem. Bukan orang, teman-teman. Jadi, memang secara sistem udah diatur supaya, ya kalau ada yang ngebalikin, ya dibalikinnya ke akun kamu. Kalau memang punya kamu yang dipinjem. Begitu. Jadi, sometimes ini nggak nyampe 10 hari. Lebih cepat malah. Begitu. Yang pasti nggak molor. Ada yang 2 hari udah dibalikin. Ada yang sehari udah dibalikin. Dan kalau saya pakai auto order. Ini auto land, ya. Auto land. Jadi, dia memperpanjang sendiri. Begitu udah dibalikin orang si A, katakan yang minjem punya saya. Terus kemudian secara sistem ada si B yang mau minjem, masuk lagi punya saya. Jadi, terus, terus, terus. Bisa non-stop ini, teman-teman. Jadi, kalian pakai fasilitas auto land. Nanti saya tunjukkan prakteknya. Dia akan memutar terus. Nggak berhenti-berhenti. Selama masih ada permintaan orang mau meminjam token kalian, dalam hal ini prakteknya lunsi. Dia akan terus-menerus kalian dapat bunga. Begitu ya. Oke. Ini 10 hari. Saya coba cek dulu ya. Ini 7 juta. Ini 12 juta. Nah, saya coba di sini dulu deh. Ini saya klik, teman-teman. Ini amountnya all. Ini saya masukin semua. Ini di centang market interest rate. Saya auto order ya. Ini bikin auto order. 0,03 ini bunganya ya. 0,03 persen. Per hari loh ini, teman-teman. Saya ulangi. Per hari. Jadi, per tahunnya APY-nya 10,95 persen. Nanti, saya akan pantau ini, teman-teman. Kalau demand lagi tinggi, saya akan naikin bunganya. Nah, kalian juga bikin begitu ya. Naikin bunganya. Kalau bisa, misalnya ini udah pelan-pelan, pelan-pelan naik. Tiba-tiba bertengger di sini paling tinggi 0,1. Bagus dong bagi kita. Nah, jadi, ini kan saya perkirakan akan naik nanti. Tanggal 21 lah ya. Empat hari dari sekarang. Begitu ya. Empat hari dari sekarang. Jadi, nanti saya akan pantau-pantau. Kalau udah dibalikin, ya kalau bisa saya naikin nanti. Walaupun belum sampai 10 hari. Misalnya, 1-2 hari udah dibalikin. Nanti saya pantau. Kalau terjadi nanti. Ini linknya udah saya buat ya. Nanti saya bikin di deskripsi video ya, teman-teman. Jadi, di sini sudah disiapkan apa namanya ini. Bukan ini ya, tadi ya. Pokoknya dia hari Rabu. Hari Rabu yang setahu saya ya. Hari Rabu. Anggal 20 ya. Akan dimulai yang namanya taks bening itu, teman-teman ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi, saya bikin dulu ini. Sudah. Ini sudah, auto. Nah, nanti saya dari Rp2.105.000 akan menjadi Rp2.111.000 sekian setelah 10 hari. Begitu ya, teman-teman. Ini dia. Oke ya. Saya okekan. Nah, masukin password ini kalian. Transaksi kalian. Harus ada ya, teman-teman. Nah, dia sudah beres, teman-teman. Nah, sudah jadi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Klik di sini. Pastikan dia auto land in bulk. Begitu. Jadi, dia akan memperpanjang nanti terus. Memperpanjang terus. Seperti itu. Ya. Nah, ini sudah di-provided tadi kan di sini ya. Nah, dia sudah di-provided. Nah, ini kalian bisa lihat ini. Sudah naik kan. Di sini jumlahnya sudah Rp9.000.000. Semoga malam hari ini sudah kepake. Sudah dipinjemin. Lungsi saya. Lumayan kan. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Cukup gampang kan ya. Gak sulit-sulit amat. Yang penting gini. Ya, kalian. Ini minimumnya, teman-teman. Minimumnya bisa di-lending itu harus punya Rp1.875.000.000. Lungsi dulu ya. Rp1.800.000.000. Jadi, ya. Anggaplah Rp2.000.000.000. Begitu ya. Jadi, Rp1.875.000.000. Eh, salah. Sorry. Rp1.875.000.000. Dikali harganya tadi berapa ya. Rp4.500.000.000. Ya, sekitar segitulah. Rp8.500.000.000.000 ya, teman-teman. Lumayan ya. Kalau Rp8.500.000.000.000. Kill 3.0.000. Nanti jadi Rp8.500.000.000. Jadi jurah gande kalian. Begitu. Mantap ya, teman-teman. Oke, kalian kalau misalnya ada pertanyaan atau apa. Silahkan nanti bikin di kolom komentar ya, teman-teman. Kalau ada pendapat atau apa. Seperti itu. Oke, teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat ya. Berinvestasi di kripto. Market yang berisiko gini. Gunakan selalu uang dingin. Bukan uang panas. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Ingat orang sabar. Cuannya besar. And see you at the top.